Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa 307 Tanya Hasanah pagi ini kembali menyajikan kepada Anda Embun-embun ilmu penyejuk kalbu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam Pemirsa Hasanah Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 Sesungguhnya beruntunglah orang-orang beriman Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya Namun seringkali ketika kita sholat Datang fikiran-fikiran yang mengganggu Bahkan tak jarang kejadian-kejadian di sekitar kita saat sedang sholat Juga turut memecah konsentrasi Sehingga sholat kita tidak bisa khusyuk 100% Pertanyaannya Adakah standar khusyuk sholatnya seseorang yang diterima Allah SWT? Apakah terfikirkan dengan persoalan-persoalan keseharian itu wajar dalam sholat? Lalu bagaimana tips yang diajarkan Nabi agar bisa khusyuk dalam sholat? Adakah standar khusus untuk mengukur kekhusyukuhan seseorang? Sebenarnya dalam hal ini para ulama tergantung latar belakang ilmunya Kalau ilmunya ilmu fikir, standar khusyuknya itu berbeda dengan ilmu yang lain Sebutlah misalnya ilmu tasawuf Karena ilmu tasawuf punya standar yang berbeda jauh dengan standar dalam ilmu fikir Dalam ilmu fikir, orang dikatakan khusyuk itu adalah orang yang sholatnya tidak terlalu banyak bergerak Orang yang tidak toleh kanan, toleh kiri Tidak melihat ke atas kemana-kemana tapi melihat ke arah tempat dia sujud Tidak melakukan gerakan yang berulang-ulang dan sebagainya Itu yang dikatakan sebagai khusyuk Karena Rasulullah pernah menyebutkan begini Ketika ada orang sedang sholat tapi tangannya bergerak-gerak memainkan jenggotnya Sambil sholat sambil main-main jenggot Lalu Nabi mengatakan Seandainya hati orang itu khusyuk pasti khusyuk juga anggota tubuhnya Tapi dalam hal ini Rasulullah tidak mengatakan orang itu batal sholatnya Hanya mengatakan oh dia itu tidak khusyuk ternyata Nah standar khusyuk disini adalah main-mainkan jenggot itu tidak khusyuk Jadi khusyuk itu apa? Khusyuk itu sholatnya antang, tenang Tidak boleh bergerak berkali-kali, tidak boleh ngurusin hal-hal yang lain Itu dalam ilmu fikir Nanti dalam ilmu tasawuf lain lagi Mereka mungkin punya pemahaman khusyuk yang berbeda Yaitu kontemplasi, tidak ingat apa-apa Menghadirkan Allah dalam hati dan sebagainya Nah sekarang kita mau pakai yang mana? Mau pakai khusyuk dengan standar ilmu fikir Itu sudah diterima oleh Allah SWT Sudah sah, sudah menggugurkan kewajiban Atau mau pakai standar dari ilmu yang berbeda Yaitu ilmu tasawuf Ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang banyak digunakan oleh para kalangan ulama yang levelnya sudah tinggi Yang mana mereka mengatakan teringat sesuatu saja di dalam sholat itu Nah itu sudah dikatakan tidak khusyuk Tentu kita sebagai orang awam Tidak pada levelnya untuk menggunakan standar khusyuk yang setinggi itu Khusyuk kita adalah yang penting secara fisik Kita sudah menjalankan perintah Allah Tidak melakukan gerakan-gerakan di luar sholat yang kira-kira merusak sholat itu sendiri Apakah lagi sholat kemudian kita teringat persoalan sehari-hari Apakah ini dikatakan tidak khusyuk Tergantung balik lagi kepada standar khusyuk kita Kalau standar dalam ilmu fikir ini standarnya orang awam Namanya juga kita manusia Kita lagi sholat tiba-tiba kita teringat Kunci yang tadi hilang itu Tiba-tiba teringat oh iya ada di dalam laci Oh iya ada di dapur dan sebagainya Itu sangat-sangat manusiawi Kalau dikatakan ini tidak khusyuk dan merusak sholat Kita tidak pernah sah mengerjakan sholat Karena selalu datang pikiran-pikiran justru di tengah-tengah sholat Ide-ide cemerlang itu kadang-kadang pada saat kita lagi sujud muncul idenya Nah kalau ini dikatakan tidak khusyuk yang dalam arti membatalkan sholat Tidak ada satupun diantara kita yang bisa sah sholatnya Nah makanya ketika kita lagi sholat Muncul pemikiran, muncul ide, muncul apa, teringat sesuatu dan sebagainya Pertama itu manusiawi Yang kedua itu tidak membatalkan sholat Hanya saja sebaiknya jangan terlalu terbawa dengan pikiran-pikiran itu Ada beberapa tips yang Nabi ajarkan Tapi tidak secara langsung Hanya kita mendapatkan hikmahnya Kenapa setiap kali kita melakukan sholat wajib Sholat fardu lima waktu Kita disunahkan untuk misalnya ada sholat dulu sebagai semacam pemanasan Ada sholat kobliyah Bahkan kalau kita sholatnya di masjid Ada namanya tahiyyatul masjid Ini sebenarnya kalau kita lihat hikmahnya diantara selain dia juga sunnah Ini juga untuk semacam warming up, pemanasan Jadi kita sudah sholat dulu ya Sebagai pemanasan sehingga kita seolah-olah nanti begitu masuk sholat yang fardu Kita sudah siap secara fisik dan juga secara mental Untuk tidak tiba-tiba masuk pemikiran-pemikiran yang kira-kira akan mengganggu Jadi silahkan saja kalau ingin untuk mengulangi sholatnya silahkan Tapi kalau merasa sudah sah kok sudah gugur kewajibannya tidak diulangi pun tidak apa-apa juga Pemirsa Hasanah Dalam masyarakat modern, fenomena orang sholat dalam keadaan mengantuk seringkali ditemui Bisa jadi seseorang kelelahan setelah bekerja sehingga kurang tidur Lalu ketika sedang sholat, ia sempat terlelap dalam beberapa waktu Pertanyaannya, apakah sah sholatnya? Jika demikian, haruskah ia mengulang sholatnya dari awal? Sebenarnya yang lebih afdol adalah Kalau memang kita sedang mengantuk, sebaiknya tidak usah sholat Maksudnya, kalau sholatnya sholat sunnah Yang memang tidak harus dikerjakan sekarang Sebutlah misalnya kita mau sholat tahajud Tapi badan kita sudah lelah bekerja seharian Maka sebaiknya kita istirahat saja dulu Dibandingkan kita misalnya memaksakan diri untuk sholat Tapi kemudian sholatnya seperti orang terbang Dia tidak merasakan bagaimana nikmatnya sholat Karena sebagian nyawanya sudah pergi dan sebagiannya masih tersisa disitu Ini malah agak-agak kurang disukai Tetapi, kalau dalam konteks dimana kita terpaksanya harus sholat Karena ini sholat fardu Dan kalau kita tidak sholat, malah nanti kita akan tertinggal dari mengerjakan sholat Atau terlewat dan sebagainya Terpaksanya harus dikerjakan, ya mau tidak mau kita kerjakan sholat itu Nah apakah kemudian sholatnya menjadi batal? Kalau kita mengantuk, jawabannya tergantung Apakah kita sampai melewati batas batalnya itu atau tidak? Lalu batas batalnya apa? Batas batalnya adalah bahwa seorang yang sedang sholat Kalau sampai dia tertidur dalam arti pulas Ya hilang akalnya dalam arti memang sudah tidak ingat apa-apa lagi Dia kemudian batal sholatnya Karena batal juga wudhunya Wudhunya batal itu karena orang itu tertidur Tetapi tidak semua orang tidur itu batal wudhunya Dan otomatis juga tidak batal sholatnya juga Tergantung Kalau sholatnya masih dalam posisi berdiri Mungkin fikirannya sudah kemana-mana Tapi badannya masih tertegak berdiri Maka itu tidak batal sholatnya Atau mungkin dia hanya terhuyung-huyung saja Misalnya belum juga batal gitu Yang dikatakan batal itu Kalau dia sudah tidurnya sudah menggeletak di atas tanah Tapi kan tidak ada gerakan sholat yang berbaring Atau telentang atau tengkurap dan sebagainya Sudah tidak ada Karena itu sudah membatalkan pastinya Kemungkinan besar orang bisa tidur itu dalam posisi sujud Karena posisi sujud itu memang posisi seperti tidur Nah disitulah kalau dia sampai kemudian Tidak mendengar apa-apa lagi Lupa dan sebagainya Apalagi tertinggal dari imam Sudah beberapa gerakan rukun Maka memang sholatnya sudah batal Tetapi kalau sekedar hanya Katakanlah sedikit dia mengalami lupa sebentar Tapi dia tetap masih terjaga dan sebagainya Dan badannya masih menopang Dari tegaknya tubuhnya itu Tidak bersandar Tidak berbaring Tidak menempel pada tiang dan sebagainya Maka hal itu tidak menjadi hal yang membatalkan sholat Artinya sholatnya masih tetap sah Tapi hukumnya sudah makruh Hukumnya sudah makruh Apalagi kalau sholatnya sunnah Sebaiknya malah tidak usah Mendingan dia sholat Mendingan dia istirahat saja Daripada dia sholat dalam keadaan seperti itu Tapi kalau sholatnya adalah sholat fardu Yang kalau dia tidur malah kemudian Malah tidak dapat sholatnya sama sekali Maka dia terpaksanya harus mengerjakan sholat itu Karena sholat itu adalah sesuatu yang menjadi tiang agama Yang akan ditajang pertama kali Dan kalau sampai ditinggalkan Maka hukumnya tentu saja berdosa Beralih ke masalah lain Untuk mendapatkan suatu ilmu Tentunya seseorang harus belajar Sehingga tercipta konsep Ada guru, ada muridnya Dan ada pula ilmu yang dipelajari Uniknya ada fenomena seseorang Tiba-tiba menjadi pintar tanpa belajar Ada yang tiba-tiba bisa bahasa Inggris tanpa belajar Ada pula yang disebut Tiba-tiba bisa membaca Quran Tanpa belajar mengaji Di masyarakat orang yang seperti ini Dianggap pendapat ilmu laduni Tapi benarkah ilmu laduni ini ada? Bagaimana cara mendapatkannya? Dan apakah hanya orang tertentu Yang bisa mendapatkan ilmu tersebut? Ada orang yang bisa tiba-tiba pintar Katanya dia dapat ilmu laduni Padahal dia tidak belajar Memang ini adalah hal yang diluar dari kebiasaan Di mana-mana yang namanya orang bisa pintar Punya ilmu itu Haruslah dengan belajar Sesungguhnya ilmu itu Bahannya bisa didapat dengan cara dia belajar Tidak ada orang yang tiba-tiba pintar Kecuali memang dia seorang nabi Dia seorang rasul Allah menurunkan kepadanya mu'jizat Allah menurunkan kepadanya wahyu Ilmu, ilham dan sebagainya Sehingga dia tiba-tiba mengerti Apa-apa yang dia tidak pernah pelajari Tidak ada gurunya Langsung dapat wahyu dari Allah SWT Lewat perantaraan Jibril Nah kalau ada orang yang bukan nabi Atau bukan rasul Kok tiba-tiba dia bisa mendapatkan sesuatu Tanpa harus belajar Maka ini disebut istilahnya dengan karamah Atau kemuliaan Karamah ini berlaku bagi mereka yang benar-benar Orang yang soleh Orang yang menjalankan ilmu agama dan sebagainya Dan karena dia memang sudah mendapatkan kedudukan Di sisi Allah Boleh-boleh saja Allah berikan kepadanya ilmu pengetahuan Walaupun dia bukan seorang nabi Walaupun dia bukan seorang rasul Tapi ilmu ini bukanlah wahyu Dan namanya juga bukan mu'jizat Ini adalah karamah, kemuliaan Nanti ada lagi ada orang yang Dia bukan orang yang soleh Dia orang yang jahat Orang yang tidak beriman pada Allah Kadang-kadang juga diberi juga Semacam kemujizatan Nah maka yang kedua ini namanya bukan karamah Ini namanya Kami beri dia uluran waktu Biarkan dia dengan segala kekafirannya Diberikan keunggulan Nah ini diberikan kepada syaitan Kepada jin, kepada iblis dan sebagainya Sering disebut ilmunya adalah ilmu sihir Lalu bagaimana caranya kita membedakan Ilmu ini termasuk karamah Ataukah ilmu ini termasuk sihir Sederhana sebenarnya cara menjawabnya Pertama sihir itu tidaklah dilakukan Kecuali oleh orang-orang yang menentang ketentuan Allah Sihir itu diajarkan oleh iblis, oleh setan, oleh jin Dalam hal-hal yang tidak baik Sedangkan kalau yang namanya karamah, kebaikan Pelakunya pastilah orang soleh Tidak mungkin orang yang soleh itu Atau orang yang melakukan kebaikan itu Melakukan perbuatan sihir yang diharamkan oleh Allah Yang kedua karamah itu tidak ada tombolnya Sedangkan sihir itu ada tombolnya Apa yang dimaksud dengan tombol disini Tombol itu maksudnya begini Baik nabi dan rasul Ataupun orang-orang soleh Kalaupun mereka mendapatkan pemberian dari Allah Itu sifatnya pemberian begitu saja Mereka tidak punya hak atau kuasa Untuk melakukan on off Atas keajaiban-keajaiban itu Nabi Musa misalnya punya tongkat Bisa berubah jadi ular Kadang-kadang bisa untuk membelah lautan Tetapi di tongkat Nabi Musa itu Tidak ada tombol on offnya Kalau pencet on berarti mujizat terjadi Kalau pencet lagi off berarti mujizatnya selesai Tidak ada seperti itu Nah berbeda dengan sihir tadi Sihir itu ada tombol on offnya Jadi ada rapal yang dikomat kamitkan Ada memanggil roh atau memanggil jin Dengan wangian tertentu Dengan membakar dupa dan sebagainya Ada mantra yang disampaikan dan sebagainya Sehingga kemudian saya katakan itu adalah istilahnya on off Jadi kalau dia mau dia panggil Terjadilah kejadian itu Dan kalau dia tidak panggil maka tidak terjadi Pemirsa Hasanah Banyak sekali ditemukan keunikan-keunikan Ketika orang sedang sholat Baik dari bacaan maupun gerakan-gerakannya Ada yang dari cara takbiratul ikhropnya Berbeda dengan kebanyakan Dengan cara duduk di antara dua sujudnya Dan masih banyak lagi Namun ada lagi yang ditemukan Saat salam di akhir sholat Ketika menghadap ke kanan Tangan yang sebelah kanan ikut membuka Dan ketika mengucap salam ke kiri Tangan yang sebelah kiri pun ikut membuka Lalu apa maksudnya dari gerakan ini? Memang ini fenomena yang cukup menarik Bagaimana ketika seorang salam Sunnahnya itu adalah menengok ke kanan Salam yang pertama lalu menengok ke kiri salam yang kedua Sunnahnya sampai disitu saja Tapi memang kadang-kadang ada saja yang kita lihat Selain dia menoleh ke kanan dan ke kiri Tangannya ikut juga membuka ke kanan Atau tangannya juga ikut membuka ke kiri Nah ini sebenarnya adalah fenomena yang menarik untuk kita kaji Dari mana ketemunya atau di mana hadis Atau katakanlah penjelasan para ulama Karena kalau kita cari di dalam kitab-kitab fikir Ataupun kitab hadis Agak sulit juga untuk mendapatkan riwayat yang menyebutkan Bahwa Rasulullah SAW mengajarkan hal itu Atau misalnya dari kalangan sahabat Atau tabi'in dan sebagainya Maka sebenarnya kalau ada yang melakukannya Ya tidak sampai membatalkan sholat memang Tetapi memang yang jadi pertanyaan Dapat dari mana? Dalil seperti itu Apakah memang ini ada tuntunannya dari Rasulullah SAW Ataukah ini hanya sekedar ikut-ikutan belaka Mungkin akan ada orang yang mengatakan Oh saya menemukan hadisnya dari Rasulullah SAW Yang menyebutkan bahwa ketika beliau sedang mengucapkan salam Beliau menoleh ke kanan dan tangannya membuka ke kanan Dan ketika beliau menoleh ke kiri Lalu tangannya juga ikut membuka ke kiri Kalau memang ada riwayat yang menyebutkan hal itu Dan riwayatnya bisa dipertanggungjawabkan Maka tidak mengapa Tetapi seandainya kita tidak tahu dalilnya Dan belum mengetahuinya Lalu kita tidak melakukannya Maka itu tidak mengapa Karena kebanyakan para ulama memang tidak menganjurkan hal itu Walaupun mungkin bisa saja Bisa saja ada sebagian ulama Yang mengatakan kami punya dalil tentang hal itu Maka kita terbuka saja Kalau memang ada dalil yang kuat yang bisa dijadikan sebagai dasar Dari melaksanakan membuka tangan ke kanan dan ke kiri itu Tapi seandainya tidak pun Maka itu tidak mengapa Tidak mengurangi kesempurnaan sholat Tidak juga membuat sholat kita menjadi tidak sah Kalau tidak membuka Nah kebanyakannya yang terjadi adalah Memang kita melakukan ini hanya ikut-ikutan saja Melihat ada orang melakukannya Lalu kita ikut melakukannya Tetapi tidak juga bisa dikatakan bahwa itu adalah salah Keliru, haram dan sebagainya Karena kita masih juga harus menunggu Apakah memang ada riwayat yang sohih Tentang hal itu dari Rasulullah misalnya Atau dari para ulama Dari tabi'in, atma'u tabi'in dan seterusnya Saat sholat berjamaah Ada makmum yang datang terlambat Sementara barisan di depannya sudah penuh Dan ia tidak mendapati orang lain sholat di sampingnya Namun, ada larangan untuk membuat shaf yang hanya diisi oleh satu orang Benarkah? Nah pemirsa, jangan kemana-mana Tanya Hasanah akan segera kembali sesaat lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih